musik Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Akhirnya aku bisa upload lagi nih setelah mager banget buat edit video Nah mumpung lagi ada mood aku take video dan langsung aku edit malamnya Aku mau mulai rajin lagi nih untuk bikin video Ya mudah-mudahan sih ada ya moodnya dan bisa konsisten teman-teman Di video kali ini aku mau share tentang bagaimana aku mengerjakan kerjaanku sehari-hari Yaitu sulam alis Nah kebetulan ada customer ku yang hari ini mau sulam alis yang datang dari Cisarua Puncak Bogor Nah ini karena aku udah biasa jadi aku anestesi dulu ya teman-teman Setelah aku anestesi nah baru aku biasanya cocokkan pola yang mana yang cocok untuk customer ku Nih aku bikin video before dulu sebelum aku melakukan sulam alis Aku videokan dulu beforenya Nah setelah aku videokan dan aku foto beforenya Jadi nanti biar ketahuan ya afternya seperti apa Aku mulai membuat pola untuk sulam alis Kebetulan customer ku kali ini itu gak mau pola yang terlalu naik ya teman-teman Jadi dia maunya natural aja jadi gak terlalu naik Tapi agak naik sedikit aja Gak terlalu datar banget Jadi dia maunya yang natural aja Nah ini aku mulai membuat pola perlahan-lahan Jadi aku ukur dulu dari bentuk mukanya itu dari cuping hidung Untuk menentukan setinggi apa nanti pola yang akan dibuat Nah setelah aku buat ukuran-ukurannya Nah aku langsung membuat pola menyesuaikan dengan bentuk yang sudah customer setujui Yang sudah customer suka di awal Aku sudah mulai membuatnya membuat polanya Jadi aku membuat pola untuk sulam alis itu memakai pensil yang waterproof ya Jadi pensilnya itu warnanya hitam Jadi kalau misalkan kena anestesi dia gak bakalan hilang ya teman-teman Jadi aku ngerjain si polanya itu perlahan-lahan Kalau ada bulu-bulu yang sekiranya mengganggu di luar pola Itu bisa dicukur dulu ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini sudah terbentuk polanya dan biasanya aku memberikan kaca ke customer Supaya bisa melihat polanya apa sudah cukup Seperti itu sudah cukup tingginya dan lain-lain Nah setelah misalkan customer sudah oke dengan pola yang sudah kita buat Nanti kita suruh customernya juga untuk duduk ya teman-teman Aku biasanya untuk anestesi itu sekitar 25 menit Setelah aku anestesi baru aku bikin pola Tapi mungkin untuk yang pemula yang baru bisa membuat pola dulu ya teman-teman Soalnya takutnya nanti kalau misalkan pakai anestesi dulu Ternyata membuat polanya itu lebih dari 25 menit Ya ada nanti pas mengerjakan sulam alis Malah customernya nanti jadi sakit karena anestesinya itu sudah hilang gitu Jadi sebaiknya teman-teman yang baru bisa sulam itu bikin pola dulu Karena untuk bikin pola baru-baru itu biasanya memakan waktu 30 sampai 1 jam Itu aku awal-awal dulu juga seperti itu Jadi lama banget tuh untuk membuat dua pola alis kanan dan kiri itu Memakan waktu kurang lebih 1 jam Nah kalau sekarang sih aku sudah bisa 10 menitan lah ya 10-15 menit itu udah bisa selesai untuk membuat pola di kedua alis customer Nah ini udah jadi kanan dan kirinya Nah biasanya aku juga benar-benar membuat pola itu sesuai dengan yang customer memang suka gitu Yang memang customer sudah pilih Biasanya aku kasih pilihan dulu yang sesuai dengan customer sesuai dengan bentuk mukanya Nah biasanya nanti customer request pola yang customer mau Panjangnya segimana, lebarnya segimana, untuk depannya seperti apa Nah ini aku membuat sulam alis microblading Jadi aku menggunakan blade manual untuk membuat bulu-bulu alis sehingga terlihat seperti bulu-bulu asli Nah yang spesialnya sulam alis di lucia eyebrow bogor Ini adalah hasil dari sulam alisnya itu nampak seperti alis asli Jadi ada serat-serat bulunya gitu teman-teman Buat kalian yang belum sulam alis Nanti dicoba ya sulam alis di lucia eyebrow bogor Nah ini aku lagi ngerjain sulam alis microblading Jadi memakai blade manual untuk sulam alisnya Biasanya untuk customer yang jarang dandan Itu biasanya mereka suka dengan hasil sulam alis yang sangat natural Jadi sehingga nampak gak disulam sama sekali Karena hasilnya natural gitu Nah ini karena customer-nya maunya warnanya hitam, pekat Jadi walaupun natural, walaupun microblading Dia masih lebih kelihatan Dan nanti setelah peel offnya Nggak terlalu hitam banget Dia tetap akan natural setelah penglupasan nanti Nah ini aku lagi mengerjakan serat lembar per lembar untuk sulam alis Nanti dilihat hasilnya setelah aku sulam alis Nah akhirnya selesai juga sulam alis Microblading by lucia eyebrow Nah ini dia hasilnya teman-teman Jadi ini warna hitam microblading Depannya masih kelihatan serat-serat bulunya ya Nah itu yang di depannya ada seperti warna kulit Itu karena customer nggak mau terlalu dekat banget alis kanan dan kiri Jadi mau dihapus Jadi aku hapus sedikit Nah ini hasilnya cantik banget ya Teman-teman beda banget dengan before-nya Lebih seger, lebih fresh setelah sulam alis Customer-nya juga happy banget Karena jadi lebih percaya diri dan cantik tentunya Oke teman-teman cukup sekian video dari aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Thank you, bye-bye